Om Swastiastu Tribuners, kali ini kita akan membahas tentang Pura Gunung Lebah Pura Gunung Lebah adalah salah satu pura yang unik di Bali Terletak di Ubud, Pura Gunung Lebah berada di pinggir sungai Campuan Yang merupakan pertemuan dua sungai, yaitu Tukatos dan Tukacerik Akan tetapi ada juga yang menyebutnya Tukat Yeos Kiwo dan Tukat Yeos Tengan Ada juga yang mempercayai bahwa dua sungai yang bertemu di Campuan adalah lambang, lanang istri atau pria dan wanita Di dalam Weda disebutkan bahwa Campuan adalah pertemuan dua mata air yang kemudian menjadi suci Seperti pertemuan antara sungai dan laut, sungai dengan sungai, laut dengan laut dan beberapa mata air lainnya Pura Gunung Lebah dibangun oleh Resi Markandeya yang merupakan seorang pendeta suci dari India pada abad ke-8 Berawal dari perjalanan beliau di Gunung Raung kemudian ke Bali Resi Markandeya adalah seorang tokoh agama Hindu yang paling dihormati, dipercaya dan juga tokoh yang mengenalkan agama Hindu di Bali Beliau juga pendiri Pura Besakeh Beliau yakin kawasan berdirinya Pura memiliki kekuatan majis sehingga disinilah didirikan Pura Gunung Lebah Dan warga sampai saat ini juga meyakini kesakralan dan kekuatan majis yang ada di Pura Gunung Lebah Tidak jarang, tempat ini juga dijadikan tempat meditasi untuk menenangkan diri Awalnya Dangyang atau Resi Markandeya menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk meditasi Menyatukan rohani dengan sang yang pencipta Agar mendapat pembebasan diri dan ketenangan batin Karena dengan adanya kekuatan majis di lembah campuan Maka kemudian didirikanlah Pura Gunung Lebah Sekilas sejarah berdirinya Pura berkaitan pula dengan nama desa Ubud ya Tribuners Yang kini menjadi salah satu wilayah paling populer di Bali, Indonesia bahkan mancanegara Di sekitar Pura Gunung Lebah terdapat lembah yang ditumbuhi banyak tanaman obat Atau dalam bahasa Bali disebut ubat pada zaman dahulu kala Kemudian dari kata ubat itulah lahir kata ubud Yang dikenal sampai saat ini Tribuners Sehingga banyak yang mengatakan bahwa lembah di sungai campuan inilah asal-muasal kata ubud Manifestasi Tuhan yang dipuja di Pura Gunung Lebah adalah Dewa Danur yang gunung batur Ada pula pelinggih batu karu, betara wisnu hingga pelinggih betara dalam pet Sedangkan nama Pura berasal dari kata gunung yang berarti bukit dan lebah yang berarti lembah Bisa pula diartikan Pura yang terletak di bukit kecil yang berada di lembah sungai campuan Pura ini dikelilingi oleh pohon-pohon tropis dengan tinggi yang luar biasa Dan menjadilah terbelakang bukit campuan yang menawan jika dilihat dengan mata telanjang Pura ini menampilkan nuansa yang membuat keindahan alami seakan-akan nyata dan membuat mata kita termanjakan Pura Gunung Lebah merupakan Pura Kayangan Jagat sebagai tempat pemujaan betara-betari oleh umat Hindu Bahkan tidak hanya di ubud ya Tribuners semua orang bisa datang ke Pura ini Apalagi banyak yang melukat di campuan di bawahnya Tentu saja jika melukat harus berkoordinasi dengan pemangkus tempat Jika Tribuners ingin datang bisa datang pada Purnamotilem atau Kajang Gliwon karena pemangkus standby di sana Dan jika ingin sembahyang atau melukat jangan lupa membawa cana dan pejati ya Tribuners Nah sekian kisah tentang Pura Gunung Lebah Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia